Kebakaran yang terjadi di RT04, Kelurahan Gunung Lingkas, pada Sabtu 15 Mei sekira pukul 15 waktu Indonesia Tengah, penyita banyak perhatian masyarakat tarakan. Satu persatu bantuan silih berganti berdatangan ke posko pengungsian baik makanan hingga pakaian. Perhatian atas kondisi tersebut, PT Kalta Raja Yaabadi KJA langsung mendatangi lokasi kebakaran untuk menyalurkan bantuan Minggu 16 Mei. Direktur PT KJA Ridwan Alan Wari mengatakan, kunjungannya ke posko kebakaran atau pengungsian untuk menyalurkan bantuan uang tunai kurang lebih 60 juta rupiah untuk dibagikan ke 15 kepala keluarga terdampak kebakaran. Bantuan ini didonasikan oleh Komisaris PT KJA Fendi Harlin yang saat ini sedang berada di Jakarta untuk dibagikan ke setiap korban kebakaran. Tak hanya itu, beras sebanyak 15 saat juga dibagikan ke korban kebakaran. Hari ini Alhamdulillah kita bergiatan partisipasi dalam kebutuhan visi dan misi kita sebagai hamba Allah saling membantu. Sama kita untuk mendistribusikan sembako dan uang tunai yang diperuntukkan untuk korban kebakaran dari PT KJA Komisaris Pak Fendi Harlin. Saya wakilin sebagai kuasa direktur dari PT KJA. Alhamdulillah tadi pemberian dari Pak Komisaris itu berupa uang tunai dan sembako berupa beras. Kalau untuk besarnya seperti apa? Nilai besarnya sih bervariasi. Harapannya apa doa-doa untuk ini bang korban dari kebakaran? Ya semoga dengan ujian yang Allah berikan ini kita lebih dekat lagi sama Allah dan yang terkena dampak kebakaran mendapatkan ketabahan dan kesabaran. Semoga Allah mendapat menggantikan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Amin. Dan semoga ini bantuan bisa membantu bang ya. Dan semoga bantuan dari PT KJA dapat membantu kepada para korban kebakaran. Sementara itu Supardi, pria berusia 42 tahun, salah satu korban dari amukan sejago merah mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang ia terima. Supardi sendiri mengaku mendapatkan bantuan 7 juta rupiah dari PT KJA beserta beras. Yang nantinya akan dia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari bersama keluarga. Satu, dua. Ya Alhamdulillah atas bantuan yang sudah ada selama ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Rencananya dari bantuan yang didapatkan ini apa Pak? Mau digunakan apa Pak? Yang untuk keperluan sehari-hari dan melengkapi apa yang kurang. Pesan-pesannya ya saya ucapkan sebelumnya terima kasih banyak atas perhatiannya selama ini. Yang kedua, harus tanggapnya cepat darurat yang ada saat ini. Itu Pak ya. Informasi kalau Pak Separdi sendiri ini apa aja Pak yang habis Pak? Dari kejadian ini Pak? Kalau yang habis, habis semua. Satu, cuma baju di badan yang dibawah. Setiap apa yang ada di rumah habis. Kalau boleh tahu yang paling berharga di rumah itu apa Pak? Termasuk emas saja. Emas saja Pak ya? Itu juga habis itu memang tabungan juga Pak? Iya. Tabungan. Kalau boleh tahu Pak Separdi dengan istri kegiatan pekerjaan sehari-hari apa Pak? Kalau saya cuma buru, kalau istri buru-buru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.